Indonesia ya kan khususnya di daerah Jawa Barat Jawa Barat gitu kan Alhamdulillah pada nyoblos pada milih bangkomen satu yang kedua kan memang fotonya itu yang paling nyeleneh yang paling ledekin ya cuma bangkomen kan makanya orang pada nyoblos-nyoblos gitu dan kandidatnya waktu itu ada tiga ya gitu kan yang di yang apa di Jawa Barat gitu kan atis itu bangkomen sama Cahe Jihan sama Satwa Dirtingnya Kang Sulek ya temennya gitu kalau jadi akhirnya hari 2011 ya nggak ada bangkomen kan kan kampanyenya nggak ada baliho nggak besar-besaran tiba-tiba bangkomen menang iya jangankan baliho ya gua gua domelin gua nggak ada acara apa bang tadi gitu belusukan-belusukan jangan risik lu kenapa gue domelin kalau ada domelin gitu kan ya emang nggak ada emang begitu tadi bener apa namanya bahwasannya ya dia kayak orang niat-niat nggak nggak gitu untuk nyalek ini gitu tapi awal komeng mau nyalek itu dikomunikasikan sama bang daus nggak nggak ada nggak ada penuh orang biasanya gitu kan minta promo ya kan minta promosiin WA kita kan minta supportnya ya kan di ucapan blablabla orang daus minta WA aja begitu bang nggak ada kerjaan apa bang kita kan lusukan bang kapa panggung itu malah itu tadi malah jomelin disik udah nggak ada kan tapi bang daus sendiri kaget nggak akhirnya jadi viral kayak begini juga ya kaget pastinya iya tapi ya alhamdulillah dah kita kan jadi suatu apa ya kebanggaan juga kan punya abang ya kan mewakili aspirasi orang kecil ya kan itu lewat bangkomen sekarang aja deh punya harapan apa sih dengan perpilihnya bangkomen kalau ada daus ya kita biar lebih dihargai dan tidak dipanen siplamata lagi lah kali khususnya buat orang-orang berkursus yang daus kayak daus terus juga para siniman-siniman kan bangkomen kan pernah ngeluarin statement bahwasannya beliau pengen ada gedung tapi nggak ada manusianya ya dari artinya mudah-mudahan aja itu bisa terrealisasi enak bangkomen dan niatnya bisa berjalan dengan baik terima kasih terima kasih terima kasih